terjemahkan dari kode kemana luka sepuluh nomor satu sebentar agar aduh aduh aku mau bertanya ini sebentar 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 kita bicara keimanan jangan kode-kode lagi lah kita bicara keimanan jadi apa yang kedepannya soalnya aku semua yang masalah kan sudah aku bilang aku aku menjawab dari kitab ini kau nanti menjawab dari Alquran dengan hadis-hadis dengan istimah ulama gitu nandar kalau kode-kode itu kau pergi ke layi berdiskusi kau di sana capek kita bicara itu sekarang kita bicara iman aja berani enggak aku udah lo layak ini mohon maaf ya aku tuh sudah mempersiapkan semuanya tentang critical text bukan tentang keimanan kan di awal kita kita kan bicara keimanan kemarin berani enggak kau bicara keimanan di Quran sama ber aku kan jawab dari sini kau jawab dari Quran dan hadis dan yang kawan-kawannya kau tanya misalnya apa itu dosa waris apa itu nih gitu silahkan sebentar Lairudi ya Bang Jeko Pakcik Jeko terima kasih tadi kemarin bahkan sampai sore hari ini tadi perjanjiannya enggak tentang membahas keimanan tetapi Anda lima bertanya lima kali bertanya kepada saya saya lima kali bertanya kepada Anda terkait dengan keimanan Anda terkait dengan keimanan ya keimanan kita bisa anda ya boleh isinya kita ini gini loh nandar sebentar nandar biar diskusi kan kita mau mengabarkan isi kitab suci kita bukan mengabarkan bagaimana kitab ini tertulis kau pun enggak tahu bagaimana Quran itu tertulis saya pun enggak tahu karena kita adalah orang yang hidup di zaman sekarang silahkan nanti Lairudi tanyakan enggak usah itu itu enggak ada validitasnya kalau ini kan ada validitasnya ada tertulis disini itu yang kau terangkan ya contoh nih nanti-nanti terserah Lairudi mau lanjut apa enggak ya contohnya contoh ya nanti Lairudi terserah ya Rudi di dalam luka 10 nomor ke-1 atau ayat ke-1 kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain nah sementara di dalam kodec tektus receptus sinaiticus patikanus yang diutus oleh Yesus itu bukan 70 tapi 72 Kang Ahmad terima kasih saya bacakan ya Meta de tauta ane de shen ho kurios eteros ebdome konta duo jadi yang diutus oleh Yesus itu adalah 72 orang kenapa di dalam terjemahan kok 70 yang benar yang mana nah ini tadi saya hanya bertanya seperti itu loh Anda mau lanjut atau tidak kalau kalau begitu enggak usah Nandar yang apa tertulis saja biar sekali-sekali kita buka kitab suci kita yang tertulis kenapa takut kau aku kan gini-gini tunggu dulu ganteng kita bicara aku kan Kristen Indonesia Nandar aku Kristen Indonesia aku pakai kitab ini Mari kita bicara isinya misalnya tanya nih Kenapa Yesus disalib tiga hari tiga malam kok dia kau bilang enggak mati misalnya aku jelaskan sama dengan kau kalau aku tanya Nandar coba sebutkan asal usul dosa dalam Al-Quran kau jelaskan aja gitu dan aku tidak membantah baru apa yang kau jelaskan itu kuserang tapi dengan pertanyaan oke sekarang Nandar kalau begitu mengapa ke manusia berdosa ah gitu Nandar nanti biar penonton yang nyimpulkan kita nggak usah nyimpul-nyimpulkan jadi terjadi ini ya ntar boleh kita ini dulu lah renko jadi gini eh dalam benak aku Lai Rudi dari kemarin itu kan Lai Rudi bilang gini siapa Islam dari antara orang Islam tidak ada yang berani kitab sucinya saya tanya saya sebagai orang Kristen kata Rudi tuh silahkan anda bertanya tentang apapun tentang Alkitab kepada saya yang saya tanya ini nilai isinya itu isinya luka 6 ayat 1 ku tanya kau misalnya Nandar memang kau hidup di zaman penulisan Al-Quran kan tidak menjadi untuk apa aku tanya kau itu karena kalian tidak punya sebentar kau enggak punya data ku tanya kitab suci lama kau enggak ada kalau kami ada sehingga kau bebas membandingkan kau laku dengan Al-Quran mana mau ku bandingkan sekarang Coba aku tanya Al-Quran mana mau ku bandingkan dengan yang kau pegang sekarang karena karena kalau Al-Quran memang tidak ada kontradiksi Lai Rudi makanya saya bertanya tentang kontradiksi aku enggak tanya kontradiksi perbandingan Quranmu dengan Quran mana mau ku bandingkan kalian enggak punya namanya buku tertua sana sana mana sana itu mau kemana ku cari yang benar aja Lai Rudi mau saya tanya atau tidak sekarang saya tanya silahkan kau tanya aku tentang kau tanya aku tentang ini nadar ku jawab semua silahkan kau aja yang bertanya kalau gitu ini kan aku tentang isinya ini loh nah ini kan isinya mana isinya itu kau bandingkan dengan yang dari website-website itu bukan website ah buka luka sepuluh contoh 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 ya Lai Rudi ya bentar bukan website Lai Rudi contoh ya Lai Rudi ya saya itu website itu hanya untuk mempermudah ini website itu hanya untuk mempermudah ya perjanjian baru dalam bahasa Yunani pun saya punya the Greek New Testament ini kodex sinaitikus kodex tektus receptus mumpul semua jadi satu ya ini Alkitab dalam bahasa asli Tandar sebentar Lai Rudi ini kan saya contoh sekarang contoh sebentar sebentar kau buka Lai Rudi luka sepuluh ayat berapa coba dulu oke ya kita buka ya ini lukas kata lukas atau karakan lukas metadetauta anedei shenho kurios etteros ebdomekonta duo ternyata di dalam original teks yang diutus oleh Yesus itu adalah 72 orang kenapa di dalam terjemahan Lai kok dikurangi jadi 70 nah ini kan Lai ini sebentar ya ini kan Lai ini luka sepuluh ayat ke satu kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid kenapa kenapa dikurangi dua orang sementara di dalam original teksnya 72 itu yang saya tanyakan yang saya tanyakan ini adalah prihal isi Alkitab kenapa yang di terjemahan begini sementara di dalam original teks 72 itu yang saya tanya terserah saya lemah kalau Lai Rudi ah Nandar aku belum siap bahas critical text nggak apa-apa nanti kita reschedule karena yang ada di benak aku Lai Rudi yang aku ada di benak aku ini aku bertanya tentang critical text semua oke Nandar kalau kau bertanya itu sebentar sebentar Nandar kalau kau bertanya begitu kalau yang kulihat disini dibilang 70 Hedo Mekonta itu kan 70 kita lihat ya sudah kenapa jadi 72 nah jadi Nandar sebentar Nandar eh kalau kau bilang itu original teks ini juga original teks jadi tidak nyambung kau gitu Nandar apa yang sudah ada itu aja kita bahas ini ha 70 dibilang sini dimana sih kau 70 apa itu mau bukan orang justru itu saya tanya itu udah 70 apa 70 orang lah lihat terjemahan dari kodex yang mana kok bisa 70 itu yang saya tanya nah makanya Nandar ini kalau kita berdebatnya seperti itu Nandar sebentar belum lagi belum lagi kita masih pemanasan kalau begitu sistem berdebatnya Nandar sebentar aku tidak akan bisa membawa Alquran untuk mengkritisi paling ku bilang kenapa kodex yang di Birmingham karena Alquran memang asli lah ya gak ada asli gak ada yang asli makanya nanti silahkan Lai bertanya sekarang ku tanya kau sebentar Nandar sebentar sekarang kau ku tanya bisa gak kau hadirkan kitab tertuanya bisa gak kau hadirkan kitab tertuanya bisa gak kau hadirkan kitab tertuanya hanya nanti itu bagian dari pertanyaan sebentar dulu sebentar yang di Birmingham itu hanya 2 lembar jadi mau ku tanya apa masa ku tanya Nandar di Birmingham tidak ada ayat kenapa sekarang Alquranmu punya ayat masa pertanyaannya itu habis-habis gak ada lagi kecuali kalian punya kitab kodex-kodex tertua kan gak ada permasalahnya kalian gak punya kodex tertua Nandar gini aja Lai Rudi itu nanti bagian dari pertanyaan Lai kepada saya nanti saya jawab gimana apa yang mau ku tanyakan Nandar contoh habis ada gak rekaman sebentar sebentar dulu sebentar lah dulu ku tanyakan ini 5 menit Lai silahkan anda ngomong apa nih nanti saya tangkapi masalah ini loh ya apa kita kan mencari format nih contoh Nandar misalnya kau bilang misalnya kau bilang gini kami kan hapis gitu oke ada gak rekaman hapis tertua gak ada lah itu siapa yang mau ku tanyakan lagi cukup kamu bilang gak ada ya kami beriman penting sudah jadi buku dan itu ada hapisnya siapa nama hapisnya ya gak tau kita apa yang mau ku tanya lagi Nandar tapi kalau misalnya bicara tentang iman ku tanya kau Nandar coba jelaskan dari Al-Quran asal usul dosa ya kau buka layar-layar Al-Quranmu kan fair enak orang mendengar oh iya begini ya ternyata dalam Al-Quran ada asal usul dosa enak Nandar lah kalau kayak gitu di dalam ini imanku ini aku udah kristen Indonesia kau tanya isinya ini semua kalau aku bisa kasar gak kenal aku tepcus reseptus ini misalnya Nandar aku kristen Indonesia ini aku pegang terus kau tanya lah isinya ini gitu Nandar silahkan bagi dua kita waktunya ini baik ya dari awal kita tidak pernah memiliki kesepakatan untuk oh Nandar nanti kamu bertanya ini saja ya gak dibatasi makanya saya ada dalam benak pikiran saya saya akan mempertanyakan bagaimana ketidak aslian karena Lairudi mudah-mudahan Lairudi dapat hidayah Lairudi ini kan Alkitab Lairudi ya kita lihat nih lembaga Alkitab Indonesia kemudian disini apa Lairudi disini tertulis teks Alkitab terjemahan baru teks Alkitab terjemahan baru kalau Alkitab adalah terjemahan tentu ada yang yang diterjemahkan nah konsensus di dalam umat Kristen perjanjian baru itu bahasa Yunani nah ini yang saya pegang yang jadi masalah adalah kenapa yang disini berbeda dengan yang disini karena berbeda saya tanya kok bisa berbeda di dalam original teksnya 72 di dalam terjemahannya kok 70 yang 70 ini mengambil dari terjemahan yang mana nah ini kan bagian dari isi nah saya bukan hanya ada websitenya websitenya dan Alkitab yang original teks ini sama Lairudi disini metadetauta anidation hokurios eteros hebdomekonta dua 72 jadi yang benar yang diutus oleh Yesus itu 72 orang atau 70 orang kalau terjemahannya 70 dari mana 70 ini kan ini original teksnya kalau yang Lairudi pegang yang bahasa Indonesia itu kan terjemahan ngerti kan terjemahan berarti ada yang diterjemahkan nah yang diterjemahkan ini yang ini yang para pendeta tidak bisa baca kalau saya baca Ibrani bisa baca Yunani bisa baca Arabik bisa begitu lah oke gantian gantian kita bicara ya jadi Nandar kalau kau menyebutkan begitu harus kita validasi dulu kitab yang kau pegang tidak jadi kita berdebat tentu kita validasi dulu ya kalian terjemahkan dari sini kan begitu kau seorang sarjana hukum seorang lawyer untuk menyatakan kitab yang kau pegang itu itulah sumbernya ini harus kita validasi ke Lair dulu kalau Lair bilang iya baru kita diskusi sekarang apa yang mau kutanya sama kau cobalah Al-Quran tidak punya teks lama papirus apa mau kutanyakan sama kau enggak ada papirus Al-Quran sudah dibakar kecuali masih ada tulisan Zaid bin Sabit bisa kutanyai kau tentang itu ini enggak ada tentang hapis tidak ada rekaman suara tertua nama hapisnya pun kau enggak tahu apa yang mau kutanyakan Nandar kalau kayak gitu tapi misalnya kita berdiskusi tentang Nandar coba jelaskan di dalam Islam asal usul dosa ya buka Al-Quranmu enggak ada di Al-Quran cari di hadis enggak ada di hadis cari ke asbabun enggak ada di asbabun cari istimah ulama kalau tidak malu karena 6 rukun Islam tidak ada dikatakan beriman kepada istimah ulama enggak ada gitu Nandar silahkan baik ya Lai Rudi benar atau tidak benarnya agama suatu kaum itu adalah dari kitab sucinya kalau kitab sucinya tidak asli tentu agamanya sudah tidak benar nah Alkitab itu sudah tidak asli yang original teks dengan terjemahan yang berbeda ketika ditanya yang terjemahannya dari mana bingung dari awal ini teman-teman ya yang nonton ya dari awal kita itu sepakat untuk bertanya apapun Lai Rudi bertanya 5 hal kepada saya saya bertanya 5 hal kepada Lai Rudi tidak dibatasi dengan critical text kalau saya mau tanya critical text memang itu keahlian saya kalau saya bertanya tentang critical text memang itu passion saya kenapa Lai Rudi tidak mau ditanya tentang itu kalau Lai Rudi bertanya apapun tentang Islam silahkan kenapa saya tidak boleh bertanya tentang critical text karena inilah salah satu kelemahan umat Kristen Alkitabnya sudah tidak asli makanya Lai Rudi tidak mau ditanya tentang critical text silahkan oke Nandar bukan aku tidak mau ditanya Nandar kau lihat itu sudah kutunjukkan tadi namanya Hedo Mekonta Lantas itu dari mana kan harus kita verifikasi dulu ngerti gak kau seorang serjana hukum di dalam ini di dalam sabda itu Hedo Mekonta 70 lantas kemana kita verifikasi lagi Nandar kitab yang kau bawa itu 72 justru aku tanya dari mana dasar kitabmu yang 72 itu kan itu harus kau jelaskan sama aku nah karena kau tidak bisa memvalidasinya apa yang mau kita diskusikan sama dengan kalau aku tanya sama kau Nandar wah kita critical text apa yang mau aku critical text dari Al-Quran kalian gak punya papirusnya gak punya yang di kulit binatangnya gak punya yang di batunya terus aku tanya apa oh kami hapis siapa hapisnya yang masih hidup untuk kita buktikan kebenaran Quran gak ada rekaman tua gak ada lantas aku mau berbicara apa tapi Nandar kayak aku bilang kemarin sanggup gak seribu buku islam itu melawan satu Al-Quran ini ini yang mau kita buktikan kau tanya aku tentang isinya aku jawab ini ayatnya loh ini ayatnya ini ayatnya kau juga nanti aku tanya contoh asalmu asal dosa dari mana Nandar kau buka lah kitab Al-Quranmu kau gak ada di Al-Quran cari di hadis gak ada di hadis cari di asbabun gak ada di asbabun cari di istimewa ulama kalau aku gak perlu cari-cari disini aja Nandar ngerti kau Nandar? silahkan kalau kau berani oke baik saya ya Lai Rudi justru yang tidak berani dari tidur itu Lai Rudi kan kesepakatannya Lai Rudi kan nantang nih dari kemarin loh ya tidak ada muslim yang saya tanya Al-Quran dia mereka berani saya berani silahkan anda bertanya tentang Al-Quran saya kan? kemudian anda bertanya nanti muslim bertanya apapun tentang Kristen tentang Alkitab yang saya tanya bukan Paulus yang saya tanya bukan Yesus yang saya tanya adalah Alkitab sodara kenapa Luka 10 ayat ke satu di dalam terjemahan yang diutus oleh Yesus adalah 70 murid sedangkan di dalam original teks adalah 72 formula di dalam hukum positif barang siapa yang menyatakan dialah yang memiliki beban untuk membuktikan kalau saya bisa membuktikan di dalam original teksnya 72 Lai Rudi ini original teks loh ya diakui kalau saya berbohong secara hukum silahkan anda laporkan saya ke polisi ini kitab Kristen yang original teks The Greek New Testament saya lihat di dalam Luka 10 ayat ke satu di dalam Luka 10 ayat ke satu disini tertulis apa Ebdo Mekontaduo 72 nah ini yang yang Alkitabnya ya yang original teks yang anda pegangkan terjemahan kemudian di dalam kodek sinaitikus pun berbunyi demikian 72 kemudian di dalam kodek patikanus pun berbunyi seperti ini kita parsing lah Rudy ya kita parsing nih ya meta artinya apa kurios Eteros Eteros nih ya Eteros kemudian apa hebdo 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 70 70 kan terus disininya apa disini disampingnya apa 72 tuh oke 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 ku jawab oke kita mulai kita mulai ya kita mulai oke kau yang malu nanti silahkan tunggu kita habiskan dulu nih sebentar silahkan ya waktunya waktunya baik ya kita langsung bertanya ya oke siap ya ya silahkan mumpung ini kau tanya biar ku jawab Rudy meskipun agak alot akhirnya mau ditanya baik oke langsung saja karena anda sudah paham di dalam tektus di dalam kodek sinaitikus kodek tertua kedua 360 masehi baik di dalam kodek patikanus 329 masehi yang diutus oleh Yesus adalah 72 murid kenapa LAI menulis 70 yang mana yang benar 72 atau 70 jejak kodek 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 jawab ya star Lay Rudy nunggu nunggu 5 menit nanti Lay Rudy yang jawab jangan gelisah lah ya hahaha selaladar kubal balik kau lihatlah kejam aku sekali ini sama kau oke ya ya sabar ya hmm oke Lay Rudy bertanya satu aku bertanya satu ini aku bertanya nih Lay Rudy jawab nanti Lay Rudy yang ya menjawab apa bertanya kepada saya ya ingat kita tidak menanggapi jawabannya apapun jawabannya siap oke Matt silahkan anda jawab di mute saya suara saya ya suara kau lah miut aku yang jawab kok ya terimakasih Nandar sebenarnya saya tidak paling suka lah diskusi seperti ini ya kenapa tidak suka karena dia tidak bisa juga memvalidasi datanya dari mana tapi sudah inilah kekeliruan Sinandar kalau membaca kitab suci selalu kebalik-balik ya Lukas 10 berkata ke demikian kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua Sinandar mengira 72 maka dibawanya ke dalam bahasa asli bahasa asli itu sudah jelas dibilangnya tadi apa hebdo mekonta artinya 72 duo itu berdua-dua diutus hebdo mekonta itu 70 duo itu mereka diutus berdua-dua artinya berpasangan maka dia karena ada 70 ada 2 dikatakannya 72 ini kawan sudah jelas di ayat itu dikatakan 70 orang lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang tidak tidak dikunjunginya bahasa ibraninya apa nah ini aku baca dibuat disini 72 70 itu hebdo mekonta dia pun yakin hebdo mekonta itu 70 tidak pernah 72 kemudian dikatakan lagi kai sebentar ya saya ambilkan ini ya apalagi ini apostelo yang baru yang berikutnya adalah autos berdua-dua itu duo dibilangnya jadi 72 karena ada duo 70 hebdo mekonta dan duo kelawa kawan dua-dua itu maksudnya orang itu berpasangan nandar bukan langsung 72 orang pergi yang diutus tetap 70 makanya aku bingung yang kau ucapkan itu dari mana 72 hebdo mekonta bukan 72 tapi 70 duo memang dua artinya akan dibuat situ mereka disuruh pergi berdua-dua berpasang-pasangan kan jadi lucu kau nandar ya inilah yang ku bilang kalau kita berdiskusi gini apa yang mau kita jelaskan ya ingat ya nanti jangan kau menyebrang kalau ku tanya tentang Al-Quran kau jawab tentang Al-Quran ya aku pun begitu aku tak jawab tentang Bible aku jawab tentang Bible jangan nanti kau lari di dalam Al-Quran Al-Kitab jangan ya oke jadi kawan-kawan kalau pertanyaan gini apa yang mau ku jabarkan sudah selesai cukup gak ada yang bisa mau dijelaskan lagi tinggal aku nanti mau bertanya kepada dia nah ini kawan jadi itu yang bisa ku sampaikan nandar ya tunggu waktu ku habis ya kalau apa yang mau ku habiskan gak ada yang mau ku habiskan langsung langsung aja kalau memang sudah selesai menjawab Lai Rudi gunakan untuk menjawab untuk bertanya kalau udah memang cukup ini kan ada 2 menit tuh silahkan langsung biar nanti tinggal iya langsung bertanya Lai Rudi oke aku langsung bertanya kepada kau nandar ya coba kau jelaskan dari Quranmu mengenai nubuatan Nabi Isa yang mengatakan akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad buktikan sama kami dari Al-Quran bahwa Nabi itu berasal dari Arab nubuatan Nabi Isa itu ya karena disitu di ayat surah 61-6 tidak ada dikatakan dia berasal dari tanah Arab gak ada dan Isa itu hidupnya adalah di tanah Israel ya jangan nanti kau lari ke Bible ya tentu kau harus ambil dari Quran dimana ucapan Isa bahwa Nabi yang datang itu dari Arab kalau kamu katakan Ahmad Ahmad itu bukanlah Muhammad ya sejak kapan Ahmad jadi Muhammad oh itu gelar siapa yang mengasih gelar apakah Isa dari surah 61 ayat 6 jelas dikatakan bahwa Isa itu tahu Taurat membenarkan Taurat tahu gak jadi tugasmu berat nadar jelaskan apa yang menunjukkan bahwa Nabi itu berasal dari bangsa Arab ya sedangkan Isa itu hanya datang bagi Bani Israel ya tidak ada dia datang bagi Bani Arab kok ujuk-ujuk kalian menafsirkan ucapan Isa itu kepada Bani Arab dan yang datang Ahmad bukan Muhammad memang Isa gak tahu bahwa itu adalah Ahmad carikan di Injil Isa di mana Ahmad itu tertulis eh Muhammad sorry kalau Ahmad ada 61 ayat 6 Muhammad silahkan siap kalau udah siap kok aja nekan siapa yang mau menjawab dia nekan ya silahkan ya baik siap siap ingat ya aku kejam kali nadar aku bal-balik kok sampai nengel aku lihat sebat apa buku-buku Islam menjelaskan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin wal muslimat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyudhi rohu ala dini kulli walau karihal musyrikun dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk wa dinil haqi dengan membawa agama yang benar liyudhi rohu ala dini kulli kebenaran Nabi Muhammad kebenaran Islam akan mengalahkan semua agama yang ada walau karihal musyrikun walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya buktinya malam hari ini laik kita tidak menyukai kebenaran Islam mudah-mudahan beliau suatu saat dijamah Tuhan ditangkap dipilah dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang telah baru manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam baik Lairudi mengatakan bagaimana di dalam Quran surat di dalam Quran surat as-saf ayat ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idhukala Isa benu Maryamaya Bani Isra'ila inni Rasulullah ilaikum berkata Yesus berkata Isa aku ini Rasulullah bukan Tuhan menjelma menjadi manusia bukan firman yang menjelma menjadi manusia ini rasulullah ilaikum aku ini adalah seorang rasul yang hanya diutus untuk kalian orang Israel ya ini rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadaya minatawrah dan membenarkan kitab sebelumku yaitu Tawrah minatawrati wa mubashiram bi rasuli ya'ati mimba'alismu Ahmad dan memberi kabar gembira tentang kedatangan tentang seorang nabi yang bernama Ahmad Muhammad bukan hanya itu di dalam memahami Al-Quran ada yang namanya tafsir bil ma'thur ada tafsir bil riwayah apa itu tafsir bil ma'thur yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 mengatakan alladhina atainahumul kitabah ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab mereka mengenali Muhammad s.a.w. sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri makanya kalau kita lihat perjalanan Rasulullah s.a.w. ketika beliau bertahan di Gua Hirak maka ketika Khadijah r.a. bertanya kepada seorang pendeta yang tidak pernah menyembah Yesus yang berasal dari sektor Eibionid yaitu Warokah bin Awfal Warokah bin Awfal pun menantikan kedatangan seorang nabi yang dari bangsa Arab oleh karenanya ketika mendengar Warokah bin Awfal dari Khadijah tentang Nabi Muhammad apa kata Warokah bin Awfal kita lihat ya ini hadisnya panjang teman-teman ya ini hadisnya panjang ini hadis berbicara tentang pertemuan Khadijah r.a. dengan pamannya yang bernama Warokah bin Awfal saya saya bacakan di dalam bahasa Arab karena saya itu bisa baca Ibrani bisa baca Yunani dan juga bisa baca Arabik ya teman-teman ya Fakola Warokah ya berkata Warokah hada namus ini adalah namus apa itu namus namus itu bahasa Yunani ya nomos ini adalah hukum kata kata Warokah alladzi angzalallahu ala Musa ini adalah hukum sebagaimana hukum yang telah Allah turunkan kepada Musa nomos itu hukum makanya Warokah bin Awfal kalau kita lihat di dalam bahkan orang kafir sendiri Karen Armstrong mengakui itu bahkan kalau kita lihat di dalam sirah Nabawi juga menjawantahkan itu apa kata Warokah bin Awfal ini Nabi Muhammad ini akan diusir oleh kaumnya seandainya kata Warokah bin Awfal aku masih muda aku masih hidup pada saat Nabi Muhammad diusir aku adalah orang pertama yang akan membela beliau jadi kenabian Nabi Muhammad bukan hanya bukan hanya pengakuan dari diri sendiri tetapi alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahum kama ya'rifunah abna'ahum Warokah bin Awfal sudah mengetahui Pendeta Buhaira mengetahui kenapa orang Yahudi tidak mengimani Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sebagai Nabi karena Nabi Muhammad keturunan Yismail bukan keturunan dari Yisrael Wallahu'alam Bismillah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Kristen yang melihat ini nah oke sekarang aku yang bertanya ya Layarudi ya jadi tadi tadi Layarudi menjawab aku tidak menanggapi jawaban dari Layarudi sekarang Layarudi pertanyaannya sudah aku jawab ya oke baik aku bertanya Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya sebentar mana ini ternyata Layarudi ya aku itu kalau Alkitab ada catatan nih kalau Alkitab itu aku punya catatan Layarudi catatan Alkitab ya oke sebentar ya aku yang aku tanyakan ini nih yang aku tanyakan adalah 2 Tawarih 9 ayat ke-10 Layarudi lagi pula ini terjemahan LAI ya lagi pula hamba-hamba huram dan hamba-hamba salomo pertanyaan saya kenapa di dalam Alkitab sodara ada kurung kurawal dan ada tanda kurung di dalam original text kalau anda cari di dalam Al-Quran di dalam di sini dikatakan gini ya fe-gam-abdeh hiram-hi huram-hi fe-abdeh selomo nah yang saya tanyakan di dalam Al-Quran Layarudi ya ini Layarudi catat ya 2 Tawarih 9 ayat ke-10 kalau Layarudi kalau Layarudi dan teman-teman Kristen cari di dalam Al-Quran bukan terjemahan loh ya Al-Quran itu adalah bahasa Arab kalau teman-teman cari di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran tidak ada kurung kurawal tidak ada tanda kurung kalau terjemahan it's no problem sodara sodara may be yes oh yes oh no tetapi di dalam Alkitab yang tanda kurung dan terjemahan ini bukan hanya di dalam terjemahan tetapi di dalam original text pertanyaan saya siapa yang menambahkan original text di dalam 2 Tawarih 9 ayat 10 original text ini bukan terjemahan kalau terjemahan ditambahi no problem silahkan Layarudi coba pada kalimat mana gimana ini nih lengkap kurang lengkap pertanyaan pada kalimat mana pada kata mana ditambahkan oke sabar Layarudi ini Layarudi biar tidak Layarudi screenshot aja nih pekam abde hiram ki huram ki ya kan kof ini kof ya kof abde enggak yang ditambah itu mana menurut kau yang ditambah itu mana yang ditambah yang ini yang ditambah yang ini apa itu huram yang ditambah ini nih Layarudi hiram hiram ki sebab kemudian huram huram kof nah kuf dalam bahasa ibrani itu kuf kuf yang sebelah sini kof kalau dalam Al-Quran apa kurung kurawal apa dalam Al-Quran itu tanda kurung hanya dalam terjemahan ini dalam original textnya kenapa ada kurung kurawal sementara di dalam terjemahan yang nggak ada kurung kurawal dan yang saya tanyakan siapa yang punya wewenang untuk menambahkan ayat di dalam jadi sebetulnya Bang Rudy ayat di dalam tawarih 10 ayat 9 sudah weh jangan banyak-banyak ayat bagaimana begini gimana enggak begini bagaimana sebenarnya begini gimana coba jelaskan begini gimana jadi sebetulnya di dalam tawarih 2 2 tawarih 9 ayat 10 ayat itu sejatinya yang ayat Alkitab 2 tawarih itu ini saja fe gam abdeh kemudian fe abdeh selomoh kenapa jadi hiram dan huram makanya disini ada tanda kurung kurawal dan tanda kurung biasa nih pertanyaan saya siapa yang menambahkan ini sehingga diterjemahkan jadi huram padahal di dalam original textnya aslinya enggak ada huram enggak ada hiram silahkan siram oke terima kasih Nandar ya waktunya belum waktu waktu oh tenang Nandar tenang ya saya kadang geli melihat si Nandar ini ya dia mengatakan bahwa kalau di critical textnya tidak boleh ada tanda kurung kurawal sementara kalau di dalam tafsir boleh tanda kurung kurawal justru saya meragukan kalau di tafsir itu ada kurung kurawal Nandar kenapa contoh yang dia bacakan tadi sama kita dia kan berbohong yang ayat yang dibacakannya tadi maaf ya saya critical dulu sebentar ya atas pernyataan si Nandar dia tidak jujur aku hanya main kritik ketidak jujurannya bahwa ketika dia membaca surah 2 ayat 146 itu mana ada bicara tentang Muhammad kok bisa-bisa dikatakannya Muhammad pembohong ya jadi itu yang ku kritisi Nandar kau harus jujur kalau tidak ada Muhammad jangan kau katakan Muhammad ya gak boleh menanggapi jawaban loh saya bukan menanggapi aku hanya mengkritisi kejujuranmu kau gak jujur tidak ada disitu Muhammad kau ucapkan Muhammad ya biar orang tahu semua oke kita lanjutkan sekarang aku lanjutkan pertanyaan si Nandar ya kenapa itu ada ciram ini ya atau haram hiram atau harum ya ini kalau kita lihat di dalam apanya memang tertulis begitu makanya aku bilang sama dia kita harus validasi dulu yang kitab mana yang mau dibawanya kesini sinandar itu menjadi hiram menjadi harum itu apakah kitab yang tadi ditunjukkannya itu atau yang lain sumbernya dulu kalau di dalam kitab yang saya pegang ini di sabda memang hiram atau harum gak ada masalah Nandar nah ini orchirom kiram gak ada masalah itu kenapa kau jadikan itu sebuah masalah dan ini juga the king of Tyrusin workmen and material to Jerusalem to build the palace for David and the temple of Solomon jadi apa yang salah dari sini ini kan cerita tentang pembangunan itu tadi maka dikatakanlah ciram nah ini nah gak ada yang salah hiram itu manusia nya atau kalau bilang tukangnya atau arsiteknya satu raja-raja lima ayat dua kan ada lalu Salomo mengutus orang kepada hiram dengan pesan paham gak satu raja-raja tiga belas menyuruh orang menjemput hiram jadi gak ada itu Nandar wah kalau ada tanda kurung berarti gak asli siapa bilang itu menandakan bahwa bahasa israel yang kau baca itu sudah terbebas dari namanya keoonan kedunguan kenapa dia sudah bisa membedakan mana yang harus dikatakan berarti dia sudah modern bahasa yang modern Nandar kalau kau mengakui itu ya sebagai rujukan aslinya harusnya jangan kau tanya kenapa tanda kurung tapi justru kau mengatakan eh hebat ya bahasa Ibrani sudah ada tanda kurung bahasa Arab gak ada tanda kurung begitu Nandar kok kau jadi mengatakan bahasa sudah kau akui itu bahasa asli ya asli aslinya sudah ada tanda kurung apa yang mau kau sangkal siapa yang punya otoritas membuat tanda kurung sedangkan kau sudah memvalidasi menurut kau itulah kitab yang asli kalau itu sudah asli gak perlu kau tanya siapa memvalidasi ya itu aslinya ngerti gak kau apa yang kau ucapkan oke sudah aku jawab ya gak ada yang masalah situ sekarang aku bertanya kepada kau Nandar tolong kau catat baik-baik sebutkan satu orang Nabi di dalam Al-Quran yang bertahanut ya dan mengapa umat Islam sekarang tidak ada yang mengikuti sunnah rasul sunnah daripada Nabi Muhammad itu bukan sunnah lagi itu wajib karena ibadah dikatakan ya kau jawab itu yang baik mengenai tahanut tunjukkan saya berdasarkan ayat bisa dari hadis kalau gak ada di Al-Quran cari di hadis gak ada di hadis cari di di asbah bun gak ada di asbah bun cari ke istimah ulama kalau saya cukup menggunakan ini Nandar harusnya kau terpukul kalimatnya tidak ada cari tidak ada cari tidak kapan adanya Hud 11 ayat 1 tidak akan bisa kalian penuhi Nandar begitu kalau berdiskusi kau jawab kepada kami siapa satu Nabi yang diikuti Muhammad sehingga dia melakukan ibadah bertahanut dan kenapa umat Islam menolak tahanut dalam ibadahnya sekarang atau tidak ada yang bertahanut paham ini Nandar nah pokoknya aku buat pedih kau malam ini tunggu kau tapi kalah mereka gajian lagi terima kasih pak gajian lagi selamat malam nah ini oke aku ya baik tunggu belum muncul kalau kau udah siap tekan ini teman-teman ya tapi saya puas malam hari ini Lairudi perjanjiannya adalah tidak boleh mengkritisi jawaban saya juga gak mengkritisi jawaban Lairudi tapi harus jujur Nandar aku butuh kejujuran kau mana ada tadi Muhammad bahasa aslinya tidak ada Muhammad stop 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 kau bohong nanti kita nanti kita baru nanti setelah ini selesai lima pertanyaan baru kalau ada sesuatu yang tidak ada colong jujur kalau dibilangnya kalau dia dia ini saya mau jawab ini saya mau jawab baik Lairudi bertanya tentang bertahanut ingat bertahanut itu bukan seperti orang yang bertapa tiga hari tiga malam ya teman-teman ya bertahanut itu adalah merenung bertahanut itu memikirkan kalau teman-teman lihat referensi dan literasi Islam Nabi Muhammad itu dikirimi makanan dikirimi minuman oleh istrinya tercinta Khadijah Radiyallahu Anha makanya Khadijah Radiyallahu Anha adalah lima ratu surga yang disabdakan oleh Rasulullah ada lima ratu surga yang pertama adalah Asiyah istri Firaun yang kedua adalah Maryam alaihassalam salam kemudian yang ketiga adalah Khadijah Radiyallahu Anha kemudian Fatimah ada berapa tadi ya ada ada empat sorry ya ada empat ada empat ratu surga dalam Islam itu yang pertama adalah Asiyah istri Firaun yang kedua Maryam alaihassalam yang ketiga Khadijah Radiyallahu Anha keempat adalah Fatimah Ajahra Radiyallahu Anha jadi Khadijah Radiyallahu Anha itu menemui Nabi Nabi itu berpikir bertafakur kenapa keumatku menyembah berhala dan begini dan begono Lairudi bertanya Nandar dimana ada Nabi yang bertahanus kita harus pahami dulu definisi tahanus itu apa Gua Hira itu adalah apa instrumen itu adalah sarana sebetulnya kalau ada tempat lain mungkin Rasulullah di tempat yang lain karena Rasulullah dalam pantauan orang-orang kafir dan Rasulullah ketika bertahanus di Gua Hira belum menjadi Rasul sedangkan sedangkan di dalam hadis fa'ina sedakul hadisi kitabullah wahairul hadihi hadih Muhammadin SAW sebenarnya sebenarnya perkataan adalah firman Allah pada saat Nabi Muhammad bertahanut sebelum ada syariat jadi kita tidak tidak ada tuntunannya untuk bertahanut suruh di karena ketika bertahanut Rasulullah belum menjadi Rasul ketika turun surat 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 ikhra barulah disitu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul kita lihat siapa yang bertahanut yang bertahanut itu Ibrahim juga bertahanut merenung berpikir mencari di ayat mana Quran surat Ibrahim Quran surat al-an'am ayat 7-6-7-8 Nabi Ibrahim berenung berpikir kita lihat ya ketika malam telah menjadi gelap dia Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata inilah Tuhanku maka ketika bintang itu terbenam dia berkata aku tidak suka kepada yang terbenam jadi bertahanut itu adalah berpikir dan merenung ternyata Ibrahim pernah mencari ya kan oh ini bulan di bintang Tuhan saya oh ternyata dia tenggelam oh kemudian matahari oh matahari tenggelam ternyata Tuhan yang benar itu hanya Allah tidak pernah terbenam tidak pernah mati terkutuk makanya Nabi Ibrahim bertahanut berpikir merenung bagaimana anda berbicara tentang tentang apa tentang tahanut sementara anda tidak tahu apa itu bertahanut kalau bertapa bertapa itu adalah untuk tujuan jadi juruselamat moksa namanya ya kalau anda lihat tuh definisi bertapa bertapa itu tidak makan tidak minum dia begini saja nih niat ingsun matak ajiku ajisi macan putih aing maung niat ingsun matak ajiku ajisi jarang goyang jarang goyang nah itu baru bertapa nih begini bertapa kalau Nabi Muhammad biasa cuma berenung ini umatnya kok banyak pemberhalaan terjadi begini dan begono nah itu bertahanut namanya dan itu bukan syariat karena Rasulullah belum menjadi seorang Nabi bukan belum menjadi seorang Rasul ketika ada firman Tuhan surat Al Alak sorry surat Al Alak barulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi setelah Rasulullah menjadi Nabi tidak ada lagi tahanut serudi karena buah dari perenungannya sudah didapat yaitu sebagaimana di dalam baju saya nah di dalam baju saya nih ikhara ya ikhara bacalah nah ini ikhara bacalah kara kara lo yada tisefer bacalah kata Rasulullah aku tidak dapat membaca jadi yang babak belur malam hari ini saya gak mau mengklaim tapi ya anda lihat sendiri siapa oke sekarang saya bertanya boleh tolonglah kau jujur Nandar itu ibadah tunggu sebentar aku bilang kita jujur loh bicara ini kau jelaskan jujur ibadah bukan merenung ibadah sebentar Nandar kau gak jujur ini Nandar ini tadi kan kesepakatannya tidak boleh menanggapi jawaban betul aku tidak menanggapi tapi kau jujur menjawab lah Nandar kau buka hadisnya kau lihat disitu ibadah atau merenung lahirudi itu silahkan gak jujur oke oke silahkan memang gak jujur kau lahirudi lahirudi tadi di awal kita komitmen apapun jawaban awal diskusi kita maka ya sudah itu jawabannya biar teman-teman yang kemudian memilih untuk berikutnya sebentar Nandar untuk berikutnya sebentar untuk berikutnya kita buka hadis apa yang ditanyakan sebentar aku kan bertanya nanti buka hadisnya kau jelaskan biar jujur sementara aku tadi kan gitu kubuka ayatnya kujelaskan biar jujur ya udah silahkan jelaihudi yang bukan kalau lahirudi bukan gak jujur tapi lahirudi tidak paham tidak paham siapa gak paham itu udah kutu bukan tadi silahkan kau bertanya ingatnya jujur buka hadisnya buka jawabannya silahkan kau lagi oke kok lahirudi jadi jadi panas begini tadi aku gak panas karena kau gak jujur jujur lah penonton saja yang menilai bukan lahirudi surah yang kau baca itu tadi gak ada muhammad banyak kali kayak kau baik baik oke ya lahirudi ya sabar belum belum baik ya di dalam Alquran dijelaskan dijelaskan bahwa kitabnya orang kristen ini sudah falsu lahirudi mohon maaf ya lahirudi ya ini menurut kitab kami ya bahwa kitab kristen ini falsu sebagaimana quran surat al-baqoroh ayat 79 sorry nandar kau tidak bisa menyilangkan Alquran ke Bible kau tanya aja aku tentang Bible mau Alquran bilang kau lucu baik ini baik lahirudi ini langsung langsung sorry 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 ya sorry ya baik lahirudi aduh tuh kan gara-gara larirudi sih lahirudi kita lihat larirudi disini baik larirudi lihat disini larirudi matius 17 matius 17 nomor ke-21 ini ayatnya kosong ya ini ayatnya kosong nah pertanyaannya kenapa di dalam Alkitab LAI lahirudi boleh cek sendiri matius 17 ayat ke-21 kok ada bunyi ayatnya tanda kurung kurawal setelah saya lihat tafsiran Yerusalem ternyata matius 70 eh matius 17 ayat 2 ini adalah ayat sisipan ayat ini tidak asli matius 17 21 ya pertanyaan saya apakah bapak-bapak gereja membuat ayat tambahan ini karena tidak ada yang menggenapi matius 17 20 saya bacakan ya matius 17 ayat 20 ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah ke sana maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu pertanyaan saya apakah ayat tambahan pada ayat ke 21 karena tidak ada satupun orang kristen yang dapat menggenapi matius 17 nomor 20 siapa yang punya iman biji sawi dia akan mindahkan gunung kalau benar iman kristen tentu layarudi juga bisa mindahkan gunung dulu ada terjadi gempa di Jogja dulu ya jaman saya SMP atau SMA itu harusnya dipindahkan gunungnya eh bukan gempa gunung meletus Mbah Marijan kalau iman kristen benar dipindahkan aja nih gunung itu gunung apa itu namanya pindah ke antartika langsung pindah kan biji tidak ada yang mustahil bagi Tuhan silahkan ayo dimulai waktunya ya nanti ke nadar kalau bisa kau sisakan waktu kau untuk bertanya di dalam 5 menit itu kayak aku jangan terpisah baik oke nandar matikan mikmu terima kasih nandar kalau mengenai kau bilang memindahkan gunung catatan sejarah gunung yang dekat perbatasan Mesir sama saya belum pernah ke situ ya menurut ceritanya yang di gereja sampai itu itu kan bukitnya pernah memang pernah berpindah nandar dan itu diakui oleh orang-orang sekitar situ yang ada di perbatasan Mesir sama Israel itu ya dan kalau orang berwisata rohani pasti kesana kemudian kau bertanya tentang matius 17 ayat 21 itulah hebatnya injil sinoptik nandar ya keempat injil ini kan dua kesaksian itu diambil dari kesaksian di Markus 9 tunggu sebentar aku buka Markus 9 ayat 27 ya nandar ya sorry 29 jawabnya kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa jadi itu namanya injil sinoptik saling ada keterkaitan iman biji sesawi itu mereka itu kan sedang berbicara ini apa ini disitu orang sedang mengusir yang namanya roh-roh kan begitu ketika di dalam Markus itu itu menggunakan kalimat tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa ini khusus orangnya sama dengan ini injil sinoptiknya maka dibuat para saya tidak tahu siapa yang membuat tetapi itulah yang terjadi bahwa diambillah injil sinoptik itu tidak merubah makna nandar tidak merubah arti karena kan kesaksian dua orang yakni kesaksian Markus dan kesaksian Matius jadi itu diambil dari injil sinoptik itu nandar ya itu tidak ada merubah arti oke nah nandar saya mau bertanya sama kau kalau pertanyaanmu gampang-gampang aku tanya nandar dua menit selesai jadi tidak seru ya saya mau bertanya kepada kau nandar kau memang harusnya jujur ya ketika tadi kita buka bukori itu ibadah dibilang ibadah bertahanut tidak ada disitu kodija mengantar makanan kita bicara hadisnya aja jangan kita tambahin jangan kita kurangi Muhammad yang pulang mengambil makanan untuk dibawanya kembali dan kau mengatakan bahwa bertahanut itu sudah ada sejak zaman Ibrahim ketika Ibrahim merendung sejak kapan bertahanut merendung ibadah ada ibadah berenung kenapa pertanyaan saya mengapa umat Islam menghapuskan ibadah merendung ibadah bertahanut sekarang kau bilang merendung oh pada saat itu dia belum belum nabi misalnya begitu nandar harus kau jelaskan ada tidak perintah nabi menghapuskan ibadah bertahanut ibadah itu nandar ya kita buka dulu hadisnya itu kawan aduh aduh orang ini suka kali mengurang-urangi ini permulaan wahyu sabar dulu nandar kalau bisa kita jujur lah enggak usah tadi enggak ada dibilang Muhammad kau bilang Muhammad aduh aduh kayak orang-orang begok kami kau buat nandar nandar coba kita jujur aku enggak akan menanya-nanya kau seperti ini sabar ya ini mana yang bisa dibuka ini kitab permulaan wahyu sabar dulu sabar nah ini saya enggak bohong ya kawan-kawannya biar jangan apalagi ini aduk flash ah susah kali install nah ini ntar ya coba putar kamera ini nih ah ini alah alah muncul-muncul terus ini hmm ah ini subuh lalu beliau memilih gua hero bertahanut definisi bertahanut alah definisi bertahanut itu adalah ibadah mana dia tadi ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali ke keluarga ya jangan kau karang-karang nandar ibadah mana yang ditiru Muhammad itu pertanyaan saya harus kau buka ayatnya ayat dari Al-Quran hadis atau apa ya karena di dalam ajaran Islam Ibrahim itu sudah Islam ajaran Islam mana ini bertahanut bertahanut yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali ibadah nandar ibadah itu adalah kegiatan kerohanian atau kegiatan keagamaan ya jangan pening kau nandar kau carikan saya ayatnya karena pada saat itu Ibrahim itu sudah dianggap Islam kan janganlah dia mewasatkan kepada anak-anaknya agar orang itu mati dalam keadaan muslim kalau terjemahan lama dibilang Islam tunggulah sabarlah kau tadi panjang kau bertanya nandar aku kan kugunakan waktuku yang tadi itu ada jadi mohon kita harus jujur bicara Alkitab kitab suci bertahanut didefinisikan yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya saya ingin tahu nandar saya tidak akan membantah asal bisa kau tunjukkan ibadah itu bertahanut kata itu harus ada ya dan buktikan dia sedang bertahanut seperti Nabi Muhammad Muhammad susah ya nandar jangan kau bilang nanti wah Ibrahim menyendiri dilihatnya bulan inilah Tuhanku mana dibilang itu bertahanut itu karangan kau yang mengatakan itu bertahanut kalau faktanya itu enggak bertahanut tidak sedang melaksanakan ibadah ya silahkan nandar itu aja pertanyaanku baik ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman teman-teman ya kita Alhamdulillah dalam kemenangan sebentar lagi bulan Ramadan jadi pertanyaan Rudy ini saya teringat dengan bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan makanya ada yang namanya Nujurul Quran salah satu aktivitas yang menapaktilasi Nujurul Quran adalah itikaf itikaf itu beribadah tiap malam Rai Dudi makanya ada untuk reward dari itikaf itu barang siapa yang itikaf dari sepuluh hari terakhir itu nanti Insya Allah akan mendapat Laylatul Qadar ya kan beritikaf ibadah berdiam diri di masjid merenung beribadah baca Quran ya beristikfar kepada Allah terutama baca Quran di bulan Ramadan itu adalah untuk menapaktilasi bertahan kalau dulu media itu adalah Gua Hira karena belum ada belum ada risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul diangkat menjadi Nabi tidak ada kewajiban abid amurullah nena jena terima kasih di dalam Islam tidak ada berdiam diri di goa tidak ada Rasulullah tidak pernah anda tunjukkan satu dalil saja tidak pernah Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul setelah ada risalah kemudian dia kemudian beliau s.a.w. bertahanus diganti bukan diganti sebetulnya ada ibadah yang kemudian dilakukan yang yang urgensinya sama merenung berpikir beribadah yaitu itikab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itikab hanya dilakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan anda berpikir cerdas baru ini saya jawaban singkat dan pertanyaan anda mudah dan gampang sekali untuk dijawab Wallahu'alam mishwab sekarang aku bertanya kepada anda gantian sekarang ya jadi jawabanku hanya 2 menit Lerudi 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 mudah-mudahan dapat hidayah Markus 15 sebelum direvisi Markus 15 Lerudi di dalam Alkitab dalam Alkitab terjemahan lama Markus 15 ayat ke 28 kosong nih Lerudi lihat jangan tergoncang Markus 15 28 kosong ini sebelum direvisi oleh LAI ini kosong gak ada ayatnya nah yang menjadi pertanyaan saya adalah siapa yang menambahkan Markus 15 ayat ke 28 di dalam LAI teman-teman Kristen Lerudi cek di dalam LAI sekarang maka terlihat Markus 15 28 itu dalam tanda kurung kurawal kalau saya lihat tafsiran Jerusalem Markus 15 nomor 28 adalah tidak asli bagaimana agama Kristen benar kalau Alkitabnya banyak ayat yang tidak asli ingat pertanyaan saya sebelum direvisi oleh LAI Markus 15 28 gak ada ayatnya kenapa setelah direvisi jangan garuk-garuk kenapa setelah direvisi kok Markus 15 ada ayatnya setelah dilihat di dalam tafsir Jerusalem lain menurut bapak-bapak gereja ini adalah ayat palsu kalau ini adalah ayat palsu siapa yang menambahkan pada Markus 15 28 terima kasih tersambung dari tempat terwi tersambung Lu aku gak pernah Mana itikaf itu kasih lah ayat Itikaf kasih lah bulan Bulan ramadhan Haduh Menjawab aku sekarang Bukan bertanya Oh iya ya menjawab Aduh Kasian aku gak tega Kenapa gak tega Semua aku jawab kok Mana ada yang gak aku jawab Maaf lah ya aku gak tega lah ya Bapak caleg Mohon maaf Bapak caleg Tunggu tunggu Aku apakan dulu Lay Rudy Siapkan ini dulu Apa namanya itu datanya Kalau Kalau lupa lagi dengan pertanyaan saya saya ulangi Gak tega aku teman-teman Mohon maaf ya lah ya malam ini Tepat Gak usah komentar gitu dong Kau aja gak bisa menjelaskan Tahanut situ Banyak kali gaya kau Gak ada ayat yang kau kasih dari tadi Coba lah kasih ayat Ayat Aku jawab Tunggu dulu Aku cari dulu Ya silahkan Sebentar Sebentar ya Oke Oke Nandar Terima kasih Ya 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 Jawabanmu itu sangat mudahnya Nandar Kan sudah kubilang Injil sinoptik Ya Itu tidak menyalahi makna dari isi Itu kan sudah ada di Lukas itu Nandar ya Ayat 2 Lukas 22 Ayat 37 Sebab aku berkata kepadamu Bahwa nas kitab suncini harus digenapi padaku Ia akan terhidung diantara pemberontak-perondak Sebab apa yang tertulis aku sedang digenapi Jadi Nandar Injil sinoptik itu Nandar Tidak merubah makna Tidak merubah arti Itu diambil Ditaruh ke situ Tidak merubah arti Nandar Kalau kau bilang Siapa yang menaruh Itulah namanya Kesaksian dua orang Selalu terpenuhi Lukas berpasangan dengan Markus tadi Selesai Nandar Tidak ada yang perlu kau permasalahkan disitu Oh ini ditambahi Siapa yang nambah bapak-bapak gereja gini Karena itu ada Injil sinoptik Itu kesamaan yang ada Yang tidak salah dibuatnya disitu Nandar Apa yang merubah makna Merubah arti tidak ada Paham ya Nandar ya Dari tadi itunya permasalahanmu Kalian itu ingin mengoreksi Tapi yang kalian koreksi itu Oh Kalau tidak ditambah Adu Nandar Tidak ada yang bisa menjamin Kitab sucimu tidak ditambahi Barang satu titik pun Orang yang di Birmingham aja Tidak ada ayat Sekarang ada ayat Ada tanda baca Dulu gundul Sekarang gondrong Ya Oke sekarang aku langsung bertanya Nandar Sudah kubuka ya Lukas 22.37 Itulah dua kesaksian Ini pertanyaan lain terakhir Lima kan Iya kan Kok Kan kau duluan tadi bertanya Sudah lima lah kau Aku juga lima Belum lah Udah belum Kan kau dulu bertanya sama aku Berarti ini Terakhir lah Rudy Bertanya gitu Nanti Iyalah Oke berarti berarti Iya ini ku jawab Baik Oh berarti Kan ini aku bertanya Iya Kan aku Habis ini aku bertanya Baru kau jawab Baru selesai Iya Betul Iya Oke Iya Nah Oke Nandar Kau Harusnya nanti aku minta Tunjukkan ayatnya Contoh kau bilang Itikaf di masjid Mana ayatnya Bahwa tahanut diganti Dengan itikaf Gitu loh Nandar Jangan kau omong Yang tidak ada Baru kau bilang Turunnya Al-Quran Pada bulan Ramadan Mana ayatnya Karena di sahibu kori itu Tidak ada bercerita Ramadan Ayat tiga Itu diskusi yang sportif Saya kau tanya Aku kasih ayatnya Kau hanya bicara Tanpa ayat Oke Masih banyak waktu Jadi Nandar Kalau kita mau berdebat Seperti ini Harus dilandasi ayat Contoh Ketika aku minta Nabi siapa yang melakukan Yang namanya Bertahanut Kau cari ayatnya Itu belum kau jawab Jangan kau bilang Merenung Karena disibilang Ibadah malam Kalau waktu itu Muhammad kau bilang Oh dia kan belum diangkat Menjadi rasul Kau jelaskan Apa agama Muhammad Sebelum diangkat Menjadi rasul Kan begitu Nah Oke lah Aku bertanya lah Sama kau Coba kau jelaskan Kepada kami Apa agama Muhammad Sebelum menjadi rasul Jangan kau bilang Islam Mana ayatnya Tujukan ayatnya Paham Kalau kau bilang Islam Berarti harus kau jelaskan Tahanut itu ajaran Islam Yang mana Itu yang namanya Rangkaian diskusi Nandar Bukan asal-asal ngomong Ayatnya Oh itu itikab Di masjid Memang zaman Muhammad Sudah ada masjid Gimana sih kau Kan belum ada rumah ibadah Gitu teknik berdiskusi Nandar Kau jelaskan Zaman Muhammad itu Dirubah jadi itikab Di masjid Ayatnya ini Muhammad kapan Membangun masjid Bisa gak Aku tanya gitu Karena dari satu pertanyaan ini Jadi banyak Aku tanya sama kau Karena kau gak menjawab Dengan komplit Ya Tapi sudah lah Kalau aku tanya Kapan dibangun masjid Kau gak akan tahu Aku tanya yang gampang aja lah Ya Apa agama Muhammad Sebelum dia beritikab Eh sebelum dia bertemu Jibril Sorry Karena itikab itu ibadah Ibadah nandar Kalau kau bilang Islam Berarti kalian menghilangkan Ibadah itikab Eh apa itikab Bertahanut Enak Siapa punya hak Menghapuskan ibadah Mana ada Kasih ayatnya Kan belum habis Seloh lah nandar Aku tahu aturan Kasih ayatnya ya Kasih hadisnya Terima kasih Silahkan Oke Mudah sekali Mudah Gampang banget pertanyaannya Kukira pertanyaan sulit Ternyata gampang ya Mana itunya Irukan Kasih ayat ya Dandar Oke teman-teman Ini Saya seri terakhir ya Bismillahirrahmanirrahim Al-Islamu Ya'lu Walayu'la Alay Islam itu tinggi Tidak ada yang lebih tinggi Daripada Islam Makanya debater Kristen Gak ada yang bisa ngalahin saya Dia nuntut Sebentar lah Aku lagi jawab Dia nuntut Saya menjawab Pake ayat Ya dia dari tadi Gak ada Pake ayat satu pun Emang si Rudi Tadi pake ayat Gak ada Cuma kanonik lah Inilah Sinoptik lah Aku lagi Aku lagi jawab nih Tolong Mute dulu Kalau Rudi Ya sudah aku mute Kalau Rudi Bertanya Apa agama Nabi Muhammad Dimana hadisnya Ada hadisnya Ya Ini dahadis Dibaca di dalam Al-Ma'thurat Jikir pagi petang Asbah Madin Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berada pada agama Nabi Muhammad Sallam Yaitu Islam Wa'ala Milati Dan kita berada pada Milah Milah siapa? Wa'ala Milati Kalau dalam bahasa Ibraninya Wa'ala Milati Afinu Afraham Kita pada Milah Ibrahim Jadi apa Apa yang dipegang Oleh Nabi Muhammad Itu adalah Milah Ibrahim Hanifah Muslimau Dia adalah orang yang Hanif Dan dia adalah seorang Muslim Yang berserah diri Hanifah Muslimau Wa makanan Minal Musyrikin Dan dia Bukan Termasuk orang-orang Yang Musyrik Bertanya Bukan pakai Congor Tapi pakai data Itulah Di dalam Islam itu adalah Al-ilmu Qoblalqaul Wal'amal Berbicara itu Setelah berilmu Al-ilmu Berilmu dulu Qoblalqaul Sebelum berkata Wal'amal Saya bukan ustad Saya bukan nalimu Ulama Tetapi saya seorang evangelis Yang ditakuti Para pendeta Semuka bumi Yang hanya Yang berani hanya Rudy Yohanes Dan RK Saja Terima kasih telah menonton